Hai assalamualaikum salam sehat bro saya baru membeli di tokonya disebut view self-reset seekering otomatis tipenya xf500 ini rada besar ini tipenya uf200 ini untuk 2 ampere ini 5 ampere jadi yang akan saya coba yang 2 ampere saja ke Bro kalian perhatikan sebelum saya coba ini saya membeli dua tipe xf500 dan uf200 kalian lihat perbedaannya dan untuk mudahnya dan pahami kita lihat dahulu di salah satu toko penjual Oke ini salah satu toko penjualnya harganya 665 rupiah view self-reset seekering otomatis auto pptc dan tipenya banyak sekali kalian perhatikan dan yang yang saya coba yang ini 30 volt 2 ampere uf200 Oke kita praktek saja ke Bro kita coba ini yang saya coba ingat uf200 2 ampere 30 volt pertama kalian perhatikan saya menggunakan tegangan 1135 bila saya beri beban besar arus sekitar 700 dan ini akan saya coba short dahulu kalian lihat ini input dan saya short dia tidak masalah jadi masing-masing ada keuntungan dan kelemahannya dan video ini tidak akan saya percepat atau perlambat kalian perhatikan akan saya beri besar arus sekitar 4 ampere perhatikan waktunya harus sekitar 3,8 ini saya biarkan saya tidak putus videonya kipas power supply saya mulai menyala ya otomatis off dan dan kalian perhatikan besar arusnya yang masih terpakai bila keadaan seperti ini beban masih aktif saya kurangi beban perlahan-perlah satu persatu harus tambah turun atau tetap kalian lihat tetap Oke saya tanpa beri beban 0 jadi bila ada beban sedikit tetap ada arus sekitar 880 miliamper saya coba nyalakan bebannya nyalah kembali paham ya bro jadi masing-masing komponen pasti ada keuntungan dan kelemahannya jadi ini saya rasa baik sekali untuk proteksi PWM untuk kecepatan motor tentunya dan dengan speknya tergantung kalian pilih ini saya coba dengan spek 30 volt 2 ampere saya coba bila di 2 ampere dia akan tetap stabil sebetulnya ini 2,7 saya coba diamkan selama 15 menit ya sekitar lima menit baru mulai mati sendiri seperti ini saya kurangi bebannya saya matikan saya nyalakan kembali tidak bisa saya matikan dahulu jadi cara kerjanya ini nunggu dingin dahulu ini pasti panas bro jadi ini nunggu dingin dahulu baru bisa dinyalakan saya coba lagi baru bisa menyala paham ya Bro jadi manfaatnya tergantung kalian yang pasti kelemahannya memang tidak langsung off jadi nunggu panas ini dahulu Oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh